Halo, selamat malam, selamat medkom, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu, mohon maaf di ngobrol spesial kali ini agak mundur ke pukul 19.00 yang biasanya pukul 16.00 tapi ini worth it banget karena kita mau ngomongin soal COVID-19 dan memang ada penyintas atau survivor nyata yang sampai saat ini sudah bisa bertahan dan melawan COVID-19 dengan sukses Siapakah dia? Coba kita akan sama-sama saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu Saya demam, nggak ada, cuma 2-3 hari lalu sempat kayak pengen pijet aja gitu kegol Bangun tidur sempat kayak agak matang, nggak enak, tapi abis itu nggak apa-apa lagi Cuma dingin aja, jadi agak refleks muntah dikit ya Hai, apa kabar? Ini video pertama saya, selama saya menjalani isolasi mandiri Jadi ini sudah hari kelima sejak dihitung, sejak rapid test hari Rabu 6, eh sorry, 3 Juni 2020 Kemarin hasilnya reaktif yang kemudian besoknya ditindaklanjuti dengan swab test Hasilnya keluar kemarin hari Sabtu dan Juli 2020 Ya, menyatakan bahwa saya positif COVID-19 Jadi ini hari kedua saya resmi menyendang status sebagai orang tanpa gejala Jadi saya diminta untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah, karantina mandiri selama 14 hari ke depan Atau paling tidak sampai swab test berikutnya atau 1-2 kali swab berikutnya menunjukkan negatif Saya sudah bisa keluar dari ruangan Jadi ini di lantai atas, satu kamar yang ada di rumah saya di lantai atas Sudah 5 hari ini saya self-service Makan, ada piring-piring yang sudah disiapkan di luar Nyuci piringnya juga sendiri Hidang air panas Kita harus mencoba berjuang melawan psikis dan mental Karena tantangannya penyakit ini, COVID-19 adalah melawan psikis dan mental Bagaimana cara supaya tidak drop, supaya tidak stress Hari-hari saya ngapain salah satunya ini Saya mau menunjukkan kalau saya itu bikin semacam Ini semacam catatan bikin kayak laporan harian Laporan harian Ya bagi Sobat Medcom yang baru bergabung di semua platform Di Instagram, Twitter, Youtube dan juga Facebook Ngobrol Spesial malam hari ini Bersama Wahyu Wiwoho Saya lebih senang mau menggilnya Wewe Karena temennya iya, rekannya iya Temen bully iya Wewe I survive You survive sih Kita tepuk tangan dulu yuk buat Wahyu, udah survive Thank you teman-teman Pertama kali shock memang Pertama kali denger Wahyu, oh positif Karena kayak Gimana rasanya loh waktu gue tau gue positif Mohon maaf ini saya yang nanya kenapa jadi kelima Salah sendiri wawancara wartawan Iya ya, wartawan wawancara wartawan, jadi gak bisa gitu Enggak tapi jujur Weh, itu tuh deg-degan banget Karena kayak beberapa hari sebelum Dirimu, dirinya, Afi, aku Itu kita kayak lagi ngobrol Pake masker sih memang Cuma kan tetep aja gitu ya Temen bully-bullian gimana sih Kayaknya Afi gak pake masker deh Gue inget karena sambil make up ya Oh iya dia sambil make up, iya Terus abis gitu kan kita langsung shock Tapi dibantu sama temen-temen Informasi kapan harus tempatnya rapid Kapan harus swap, tapi ceritain dulu deh Pertama kali Wahyu itu menemukan dirinya reaktif Terus akhirnya swap, terus positif Itu waktu itu mau wawancara buat 15 minutes kan ya Iya, kita lagi mau liputan sama temen-temen 15 minutes Kebetulan narasumbernya itu temen juga Yang udah pernah sebelumnya juga liputan sama mereka Yang di tempatnya itu menyediakan rapid test gratis Jadi kita semua rapid test ke semua tim Rapid test sebelum mulai acara Ternyata ada tiga orang yang reaktif Jadi bukan gue aja with Ada dua temen lain di tim 15 minutes itu juga reaktif Tetapi besoknya ketika ditindak lanjuti dengan swap Hanya gue aja yang positif Itu tanggal 3 Juni 2020 rapid testnya Swapnya tanggal 4, sehari setelahnya Waktu akhirnya kan reaktif tuh Berarti itu di tempat temennya kan Di tempatnya narasumbernya kan Yes Nah ketika akhirnya reaktif Udah sempet kepikiran wah Covid nih atau Wahyu itu pede aja Yang namanya rapid itu kan bukan untuk mengetes positif Atau negatifnya Covid Tapi untuk mengetes imunitas Wah itu yang namanya pikiran ya Berkecamuk gitu ya Jadi bener-bener Jadi gue ingat with Ketika beberapa bulan sebelumnya itu Sempat bantu temen-temen Di media group juga untuk dialog Dengan tim medis di Wuhan Itu mereka cuma ngomong satu Yang paling penting ya Maksudnya ya bukan cuma satu hal Tapi dari sekian hal yang paling penting adalah Penyakit ini adalah Perang lawan psikis dan mental Jadi gue bener-bener ketika rapid test Reaktif itu langsung datang tuh Yang namanya gangguan kejiwaan gitu ya Namanya stres psikis itu Langsung berasa Jadi yang namanya psikosomatis Berasa badan kayak panas Terus apa ya Kayak pusing Padahal gak pusing Di tes temperatur udara juga Eh suhu tubuh juga aman Jadi Emang mental dan psikis itu yang langsung keserang Itu baru rapid test loh Belum swab Apalagi swab Tapi ketika swab kayak ya Oh yaudah Ini kayak cuman Yaudah officially Positif gitu loh Rapid testnya itu yang paling berasa Berat Oke Aku nonton tuh Sedikit cuplikan tangan 15 minit gitu kan Ketika ditanya Ada yang Berasa berubah gak Apa maksudnya Ciri-ciri fisik gitu kan Nanti itu Oleh cuman bilang Enggak cuman pegel aja Yes And vijit ya Ya Netizen yang budiman Kalau denger vijit Maksudnya vijit pegel Beneran gitu Itu Itu berapa lama Sampai akhirnya dinyatakan Swab kedua dan ketiga itu Negatif Total 24 hari Isolasi mandiri di Kamar ini nih Ini kamar yang sama Di kamar ini Jadi 24 hari Sebenarnya sih bukan 24 hari ya Harusnya 14 hari Tapi karena Swab kedua dan ketiganya Ikut anjuran pemerintah Lapor ke puskesmas terdekat Tapi ternyata Hasil tiap swipe Yang kedua itu Delapan hari Yang ketiga Sembilan hari Jadilah total 24 hari Lama ya 24 hari Makanya Waktu itu masih Pakai protokol yang lama ya OTG pun tetap harus Dua kali negatif Untuk dinyatakan sembuh Kalau sekarang kan enggak Dua kali swap maksudnya kan Iya Dua kali swap negatif Berturut-turut Untuk dinyatakan sembuh Oke Waktu itu Kayaknya awal-awal Saya cukup intens ya Nanya whatsapp terus gitu Apa-apa yang dirasain Apa segala macem Gimana Ada yang Apa ya Kayak Sebenarnya memang Isolasi itu Enggak mau berinteraksi Sama orang Atau lo merasa terganggu Sebenarnya ditanya-tanya terus Sama semua orang Semua orang pasti kepo Gimana sih perasaannya Are you oke Mereka mungkin perhatian Dan lain sebagainya Tapi Sebagai mantan Menghindap covid Itu kerasanya kayak apa sih Kalau ditanya-tanya gitu Sama teman-teman Seneng banget Justru gue itu Dari hari pertama positif Itu langsung hari itu juga Pertama mikirin keluarga Keluarga gimana nih Kalau gue yaudahlah Udah positif Mau diapain lagi Tinggal isolasi aja Dipantau Ada gejala keluhan lain Keluarga gimana Keluarga gimana Kedua Sama mikirin Teman-teman di kantor Karena interaksi yang paling intens Selain keluarga Sama teman-teman di kantor Gak ada lagi Setelah itu Baru gue kepikiran Langsung Di hari yang sama Setelah hasil Swap positif keluar Itu mikirin Gimana caranya Gue bantu Gue harus Gue harus pick up nih Gue gak boleh diem Gue harus bantu Edukasi Teman-teman Lingkungan terdekat Dan juga netizen Yang budi mana Semuanya gitu Soal covid Karena gue saat itu Gak merasakan Ada gejala yang Menengah atau berat Ya pegel Agak sedikit Badan berat Itu aja Jadi kepengen banget Langsung bantu Share pengalaman Mulai hari pertama Sampai selesai Kepengennya saat itu Begitu Tapi Ya tau diri juga kali ya Jadi Mikir dulu deh Oke kita pantau dulu deh Paling gak seminggu ini Gue ngerasain apa Jangan sampai Jemawak juga Di awal-awal Ya kan Ternyata nanti di tengah-tengah Lagi isolasi mandiri Ada gejala yang agak berat Gue agak khawatir Makanya gue akhirnya Baru declare juga Di hari Setelah swap Kedua Keluar Negatif Jadi itu kurang lebih Hari ke Sepuluh Ya Sekitar sepuluh Atau berapa Oke Nih Banyak banget yang nanya ya Yang sudah gabung Saya lagi buka IG live Sekarang ada Togi Ini mah temen kamu nih Togi Efektif gak katanya Rapid test Untuk ngetes Covid-19 Gak usah dijawab Kalau ada yang nanya Gimana Oh ya Rapid Mungkin bagi netizen yang Budiman Ingin diedukasi Wahyu tolong dikasih tau Sekali lagi Bahwa rapid test Apalagi yang lewat Ujung jari Itu hanya untuk Ngetes apa Antibody Antibody Antibodynya juga Bukan spesifik Untuk SARS-CoV-2 Atau Covid-19 Tetapi Virus Corona Tipe-tipe yang lain Jadi Kalau misalnya Kita rapid test Reaktif Itu kan ada IGG Dan IGM Ya Lo kan Rapid test Sudah 200 kali Ya udah Sejuta 250 kali lah ya Sejak kita Gak pernah Jadi kan ada 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 Tiga indikator ya Ada C C itu artinya Non-reaktif Betul Ada IGG IGG itu Artinya Ada infeksi yang Lampau Atau sedang berjalan Udah agak lama Atau IGM Itu ada Infeksi yang baru masuk Jadi kalau misalnya IGM Itu berarti memang ada Antara Corona Virus SARS-CoV-2 Atau COVID-19 Atau Corona Yang tipe-tipe yang lain Baru masuk Kalau IGG Yang sudah lampau Atau mungkin Bisa juga Reinfeksi Jadi ya Mau dibilang efektif Mungkin untuk Screening awal Ya Fine-fine Oke-oke aja Dan itu juga Masih dipakai kan Di Indonesia kan Tetapi kalau untuk Memastikan positif Atau enggak Kan tetap harus Swap Jadi intinya Satu-satunya Tes yang untuk Valid gitu ya Validitas tentang COVID-19 itu hanya Swap Hanya Swap PCR PCR Tes Yang itu loh Teman-teman yang dimasukin Ketenbat Ke Esophagus Betul-betul lewat Tenggorokan dan Kerongkongan Nah itu baru Untuk COVID-19 ya Togi sudah dijawab Oh ini dari Miron Rush Di Youtube Tidak ada suaranya Mas Wahyu Oke pindah ke IG dulu yuk Kita pindah dulu ke IG Di sini Terima kasih infonya Terus Oh ini lucu banget nih Pertanyaan Saya ngitung dari kemarin ya Wahyu ini pertanyaan paling banyak Mas Wahyu ini Ini rambutnya di semir atau uban Gimana kalau kita bikin giveaway aja Kalau misalnya bener Nanti kita kasih apa gitu Dijawab dulu Itu uban atau semiran Asli dong Coba di Coba di jambak Kalau di chat Gue malah kepengennya kayak Zain Malik tuh Abu-abu Rata sekali ya Ini ngapain Ngapain kalau nge-chat Nggak rata kayak gini Nanggung banget gak nih Oke Om Kusen Teratmu Terjawab ya Semuanya oke Makasih om Makasih om Panggilannya om ya Sama netizen yang Budiman Cukup akrab Panggilannya om Oke Oh iya Om Wahyu juga kan katanya Baru punya bayi Waktu itu pertama kali Di vonis Positif COVID-19 House treatment Kepada bayinya Gimana katanya Boleh dikasih tau Pokoknya begitu langsung Reaktif Reaktif nih ya Rapid test reaktif Langsung isolasi kan Langsung isolasi Semua itu keluarga Anggota keluarga di bawah Gue di kamar atas Jadi memang Udah terpisah Ketika di tracing Dari teman-teman Puskesmas Di deket rumah Keluarga semua diswap Termasuk si bayi Jadi bayi tetap diswap Gitu Ya Agak ngeri sih Ngelihatnya ya Kalau mereka Agak cepat nih Agak curang Mereka itu Soalnya gue 8 hari Sama 9 hari Mereka itu Mereka itu Kalau gak salah Sekitar 5 hari 5 hari 5 hari udah keluar Oh ini istri tercinta Bergabung nih Astri di buho Langsung ketawa-ketawa Cie Cie yang baru Anniversary ke-14 tahun Kita kasih selamat dulu ya Sudah anniversary ke-14 Memaknai 14 tahun Memaknai So family pasti menjadi supporter Baik dong Weh pertama Ketika Ngilangka Atau apa ya Menyembuhkan Kalau tadi kamu bilangnya Penyakit Mental itu So family will be the first support Pasti Kepikiran juga Iya Kepikiran juga Waktu itu sempat ngobrol Sama dokter Yang ambil swab Dan juga Teman-teman dari puskesmas Ini gimana Saya sih Ngerasain gejala Gak tau itu gejala Atau psikosomatis Jadi mungkin bisa dibilang OTG Kalaupun gak OTG Ya gejala yang minor banget Yang ringan Apa gue perlu Apa perlu di isolasi Di Wisma Atlet Atau di rumah sakit Semuanya pada bilang Kalau gak ada gejala Di rumah aja Karena Kehadiran keluarga itu Bisa bantu Dukungan Ya bener tadi Support more real Itu kebahayaan gak sih Yang di Wisma Atlet Yang sendirian Di kamar kecil Seperti itu Iya Dan Dokter dan tenaga medis Juga gak menyarankan Selama kita masih OTG OTG Atau gejala ringan Dan masih mampu Untuk isolasi mandiri Yaudah di rumah aja Jangan di rumah sakit Karena di rumah sakit Kondisinya pasti Pressure-nya beda Treatmentnya beda Overload juga ya Overload juga Kalau OTG itu Juga gak diapa-apain With Oke Jadi cuman Dikurung aja gitu Sampai nunggu hasil Swap dua kali negatif Dikasih obat pun juga Enggak Cuma dikasih Vitamin Ini dienterin makan Apa kabar ya Ya kan kamu di atas nih Di rumah lah di atas Dianterin makannya tuh kayak Di drop Kayak dituang aja Dari piring yang ada di bawah Di piring yang atas Khusus buat kamu sendiri Waktu itu alat makan Minum segala macem Pokoknya semua Terpisah Cuci sendiri Tadi juga ada videonya Kita lihat ya Emang misi-misi sendiri Pecah tuh Ujung-ujungnya Oke Jadi bener-bener Apa ya namanya Steril Alat makan sendiri Kebayang di kamar Gak boleh kemana-mana Itu ngapain aja Selain tentunya Bikin konten Bu 15 minutes Nonton Nonton sih Paling banyak Nonton sama bikin Catetan ya Bikin catetan harian Jadi hari Isolasi pertama ngapain Suhu Tubuh berapa Jadi tiap pagi gue itu Bangun tidur Ngukur suhu tubuh Siang menjelang sore Ngukur lagi Malam ngukur lagi Terus nyatet Apa yang dirasain Tubuh saat itu Buat dokumentasi aja Sama sekarang Gue share ke teman-teman Yang Lagi kena COVID-19 Dan banyak banget ya Teman-teman kita yang Lagi kena Yes Terus abis gitu Untuk ngukur tubuh Ngukur suhu tubuh Itu sebenarnya Paling efektif pake Termometer yang dikempit Gini Atau yang Termogan Gue sih yang Manual banget tuh Yang dikempit Suhu tertinggi Waktu pertama kali Dinyatakan positif Berapa? Suhu tertinggi itu Di hari Kalau gak salah Satu hari setelah Suap keluar Satu hari setelah positif Jadi isolasi Hari keempat Kalau gak salah Itu bangun tidur Kayak Kepala berat Terus mata tuh Kayak berat Panas Emang tidurnya Dini hari sih Karena nonton kan Tidurnya jam 3 pagi Bangun jam 5 Udah sholat Bangun Abis itu kok Ya kurang tidur Terus itu Ngukur suhu tubuh 37 Itu paling tinggi Habis itu Siang udah normal lagi Cuma itu aja 37 Paling tinggi Oke 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 Nonton Dapat bocoran nih Dari istri tercinta Katanya sudah mulai Nonton drama Korea Wahyuwi woho 15 minutes Nonton drama Korea Nonton drama Korea Apa nih Sebenernya lebih banyak Yang film ya Karena emang dari dulu Suka film Korea Ya movie ya Tapi kalau Drakornya tuh Baru nonton Gara-gara isolasi Memang Hospital playlist Jadi cari yang Gak 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 Mendramatisi Cerita banget Gitu kan Menye-menye Jadi gak Carinya yang Tetap yang laki gitu ya Gak laki Iya bukan masalah laki Pokoknya yang dramanya Agak Agak lucu aja Agak sedikit komedi Ada komedi-komedinya Komedi dan edukatif Karena itu kan Soal kesehatan kan Jadi Ceritanya memang Ya kayak nonton IR zaman dulu Kayak nonton Apa satu lagi IR tua banget Baru mau ngomong Wah ketahuan angkatan ya Ya ampun Grace Anatomy Maksudnya itu Bukan Banyak banget pertanyaannya Alat-alat yang harus Oh ibu saya kena covid Kita saya turut Berbelasungkawa ya Semoga ibu kamu cepat sembuh Nanya nih Katanya Kalau misalnya Alat-alat kesehatan apa Kalau di rumah Yang harus disiapkan Untuk Pas pada saat Ini apa namanya Isolasi mandiri Alat-alat kesehatan Iya Alat-alat kesehatan Mungkin ini kali ya Obat-obatan Atau Vitamin kali ya Maksudnya Tadi kan disebutkan Katanya termometer ya Termometer Termometer Satu termometer Termometer Kalau gue sih Dari dulu masih percaya Yang manual ya Jadi Yang dikempit Terus Kedua Vitamin C Dosis tinggi Kalau gak ada 500 minumnya Dua kali Jadi dosis hariannya 1000 miligram Terus Multivitamin juga Karena gak cukup Vitamin C aja Terutama vitamin D3 Yang 1000 IU D3 D3 1000 IU Itu disaranin sama dokter D3 1000 IU Oke Yes Hanya disaranin Itu aja Dua vitamin itu aja Jadi selang-seling aja Antara multivitamin Sama vitamin C Sehari itu 1000 Total Sama D3 1000 IU Itu sehari sekali Sama berjemur Nah berjemurnya Di jam berapa nih? Di Macem-macem Kadang jam 8 Kadang jam 9 Tapi Kalaupun udah jam 8 Jam 9 Biasanya jam 10 lagi ya Untuk 10 menit itu Karena UV-nya kan Paling moderat Yang paling bagus Untuk matiin virus-virus Itu di jam 10 pagi Oke Oke Dan ngambil vitamin juga ya Setelah berjemur ya Oke Sekarang dari Yasmin Nandita Kalau sudah pernah terkena COVID dan sembuh Apakah akan menjadi imun Bagi diri sendiri Atau sebetulnya Masih bisa tertular? Imun Antibody Terbentuk Tapi Nggak ada yang tahu Terbentuknya seberapa kuat Skalanya mungkin Kalau dari 1 sampai 10 Nggak tahu nih Antibody-nya terbentuk Di angka berapa? Di angka 5 kah? Di angka 10 kah? Nggak ada yang tahu Nggak ada yang tahu juga Seberapa lama Si Antibody itu Bertahan di tubuh kita Ketika ada Virus-virus COVID-19 masuk Dia seberapa kuat Untuk nahan Supaya nggak terjadi infeksi Itu yang masih belum tahu Karena kan Pandeminya masih berjalan Tapi kalau dari beberapa Jurnal yang gue baca Macem-macem ada yang bilang Efektif cuma 3 bulan Jadi setelah 3 bulan itu Antibody menurun Ada yang bilang juga Lebih dari 3 bulan 6 bulan bahkan bisa aja Sampai 1 tahun Tapi masih Belum pasti semua Jadi tergantung Antibody-nya Terbentuk seberapa kuat Yang itu juga Menentukan apakah Kita bisa terinfeksi lagi Atau enggak Tetapi Kalau dari data-data Di beberapa negara Indonesia Lupa kayaknya Belum pernah baca Data di Indonesia Tapi kalau di Hongkong Atau negara-negara lain Udah ada yang terjadi Reinfeksi Jadi infeksi berulang Tapi Kadar gejalanya Cenderung lebih ringan Karena udah ada Antibody tadi Oke 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 Belum lagi sih Covid SARS ini kan Ini ya Apa namanya Cerdas gitu ya Bermutasi Bermutasi gitu kan Besok ada Covid-19 plus Poin O gitu misalnya Kan Terus lanjut lagi nih Udah pada bikin grup Enggak sih Sebetulnya kalian Yang sudah pernah terkena Positif Covid-19 Terus akhirnya Ramai-ramai Untuk mendonorkan darah Untuk cari Wahyu ingat gak Yang beberapa kali Katanya memang Darah kalian bisa Dicari plasmanya Begitu untuk Menjadikan Vaksin Betul demikian Yes Plasma Convalesan ya Jadi donor Plasma darah Bukan donor darahnya Jadi yang Diambil intinya lagi Yang warnanya Kuning atau coklat Bening Bening-bening Kecoklatan itu Ada grup bikin Ada grup Tapi yang kenal-kenal ya Bukan dari Umum Jadi teman-teman yang udah Pernah Karena itu ada grup Memang Terus terang gue cita-citanya adalah Membantu orang yang Membutuhkan Bisa menerima Plasma darah gue kan Itu cita-cita gue banget Senang banget bisa Bantu orang yang Memerlukan Tapi Tapi Prosedurnya ternyata Gak gampang Karena Baru Sedikit rumah sakit Yang bisa Nerima Atau memfasilitasi Donor plasma Dari mantan Covid tadi itu Jadi teknisnya pun Agak ribet Kondisinya juga agak ribet Harus dicek dulu Antibodinya Bagus atau enggak Salah satu contohnya Rapid test Kalau rapid testnya Reaktif IgG Itu bisa Ditindak lanjuti Tapi kalau Mantan Covid Rapid testnya Non-reaktif Ya enggak laku kita Oke Karena Antibodinya enggak ada Enggak ada Iya Nah terus ini ada Pertanyaan lagi nih Aynida 123 Setelah post-Covid Dan sembuh Apakah perlu Foto-torak Mas Wahyu? Nah itu juga Agak sedikit Ada perdebatan Kemarin Tapi Intinya gini Kemarin itu Udah tanya sana-sini Dokter Teman keluarga Yang juga dokter Ada beberapa Akhirnya diputuskan Kalau memang Enggak ada gejala Di pernafasan Enggak Foto-toraks Atau CT-scan-toraks Enggak apa-apa Kecuali ada Keluhan Atau gejala Karena itu Enggak jadi protokol Yang diharuskan oleh WHO Gitu Dan biayanya kan Juga enggak murah Untuk CT-scan-toraks Jut-jut ya Maksudnya mahal Maksudnya mahal Gitu ya Jadi Akhirnya kemarin enggak Karena Alhamdulillah Enggak ada keluhan Di pernafasan Oh ini ada yang mantau Banget nih 15 minutes Kemarin ngeliat Mas Wahyu Swapnya Sepertinya drive-thru Dimana Dan biayanya berapa Saya kok pengen ya Padahal saya enggak ada gejala Ada banyak sekarang Banyak kok sekarang Hampir di setiap rumah sakit swasta Itu Ada drive-thru Coba aja Di Jakarta Selatan Jakarta Pusat Jakarta Barat Itu banyak kok Jangan sebut merek Yes Banyak Banyak Cek aja Hampir semua rumah sakit swasta Setau saya ada Sekarang layanan Drive-thru Untuk sesuatu Dan sebenarnya Drive-thru itu juga Apa ya Meminimalisir kontak Kontak Yes Sama orang Oke Jadi sudah banyak Ya aplikasinya juga sudah banyak Setau saya Jadi silahkan di cek Satu-satu Terus Oh iya Pernah ada gejala sesak Atau pas cek covid Merasa sesak enggak Enggak ada Sesak nafas kali ini Maksudnya ya Enggak ada Alhamdulillah Enggak ada Oke Kalau pasien ex-covid Setelah isolasi mandiri Apakah bisa langsung masuk kantor Dan ketemu pasangan ya Nela Jadi mau Pertanyaannya mana Mau dijawab nih Ketemu pasangan Atau ke kantor Nela Nanya ini Satu pertanyaan Satu kali dua pertanyaan Kalau pasien ex-covid Setelah isolasi mandiri Apakah bisa langsung masuk kantor Lalu ketemu pasangan Pasangan di kantor Pasangan di mana nih Jangan dulu dijawab ya Sejujurnya akan kami Dirikan selanjutnya Pariwari berikut ini Tetap bersama kami Di Ngobras Spesial Survivor Covid-19 Wahyu Nah ini nih Pertanyaan juga Yang banyak banget ditanya Seriously Seriously Seratus persen diaduk Diaduk kayaknya ya Kebur ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Jadi lem Jadi water Enggak diaduk Kenapa alasannya Kenapa alasannya Kenapa alasannya Tenggak di mana Topping yang kurang Enggak diaduk Kalau diaduk nanti Rasanya jadi seragam Atau diaduk Masa enggak diaduk Tuh diaduk Segalanya Kalau diaduk Segalanya menjadi nikmat Diaduk pelan-pelan Diaduk tuh diaduk Di kucek-kucek Sampai jadi Satu warna gitu ya Iya Kan bisa ada kacangnya Ada seledrinya Ada ayamnya Ada kecapnya Ada mericanya Ada bawangnya Terus apakah Di atasnya aja Terus diambil Terus dimakan Atau diunyeng-unyeng-unyeng Aku enggak biar Bentuk Nah Kembali lagi di Ngobrah spesial Bersama Wahyu Iwoho Penyintas atau survival Dari COVID-19 Tadi pertanyaan terakhir Sebelum jadi Ada Nela Mariar Yang bilang Nanya Kalau pasien ex-COVID Setelah isolasi mandiri Apakah bisa langsung masuk kantor Dan ketemu pasangannya Halo Astrid Bisa Kalau udah negatif Kenapa Enggak masuk kantor Dan sekarang itu protokolnya berubah ya Hanya satu kali swab ya Yes Protokolnya sekarang udah berubah ya Teman-teman Jadi kalau Di era gue kemarin itu Itu masih Kena yang dua kali negatif Untuk dinyatakan sembuh Setelah swab positif pertama Kalau sekarang Itu untuk Untuk apapun Mau OTG Gejala ringan Gejala berat Gejala menengah Kalau sekarang Kalau OTG Dan gejala ringan Itu hanya cukup Isolasi 10 hari Setelah positif Isolasi 10 hari Plus 3 hari Kalau mau tambah Lebih yakin lagi Tanpa harus swab ulang Karena pertimbangannya Di hari ke 10 itu Udah gak infeksius Kalaupun di swab Masih positif Itu udah gak infeksius Jadi udah gak menularkan Ke orang lain Jadi ini berangkat Dari banyaknya Kasus orang yang Sampai berulang kali 2-3 kali Bahkan ada yang Katanya sampai Sebulan lebih Itu di tes Masih positif terus Ya wajar Karena sisa-sisa Kalau menurut Teman-teman Di tenaga media sih Begitu Oke oke Tapi total Kamu itu gak berapa kali tes Dijalani dari awal Hingga akhirnya Dinyatakan negatif Total 5 kali? Enggak dong 3 kali Oke Jadi dari reaktif Reaktif Swap sekali Swapnya cuma 3 kali Jadi swap positif Sama swap 2 kali negatif Oke 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 Langsung bisa masuk kantor ya? Langsung bisa masuk kantor Langsung gue bully juga tuh Di Instagram Oke Oh iya Ini penting sih pertanyaannya Sampai Berapa yakin Ketemu pasangan Oh udah negatif nih Terus akhirnya Melakukan hal yang dilakukan Umumnya pasangan gitu maksudnya Apa maksudnya gimana Nanya yang jelas dong coba Ngobrol Oh ngobrol Ya kan sayang-sayang Mobras Mobras ya Mobras Peluk-pelukan Yang biasanya kan selama ini Gak boleh nih Makanan aja di drop gitu kan Sampai akhirnya firm yakin Apalagi ngeliat si anaki ya Your baby yang baru lucu Itu kan kayaknya gak nahan gitu Pengen peluk Berapa lama sampai akhirnya Oke kayaknya gue aman nih gitu Kalau bener-bener kontak fisik Sentuhan itu Bener-bener negatif 2 kali Tapi ketika sudah Satu kali negatif Sudah berani turun-turun Ke lantai bawah Sudah ngobrol jarak 2-3 meter Tapi pakai masker ya Karena udah Ya mencoba Menghibur diri lah ya Daripada di kamar terus kan Tapi tetap jaga jarak Tapi gak sentuhan sama sekali Sama semuanya Oke Beberapa jurnal juga kita pernah baca ya Ketika katanya udah Kena covid-19 Itu berarti fungsi taruh Bisa berkurang sampai 17% Kamu ngerasain hal itu Atau gimana? Alhamdulillah enggak Kemarin itu kebetulan Baru baca juga Baru kemarin Baru baca Di salah satu portal online Jadi ada satu studi lagi Lupa di mana yang jelas Di Eropa ya Negaranya lupa Jadi ada studi Sekitar 80-an Mantan penderita covid Yang dicek Fungsi paru Fungsi jantung Dan lain sebagainya Termasuk Mereka yang Dengan kondisi berat Jadi dalam waktu beberapa bulan Itu ada recovery Jadi memang Saat mereka kondisinya berat Itu fungsi kinerja Organ-organ tubuhnya Berkurang sampai sekian persen Tapi seiring Berjalan waktu Setelah negatif 2-3 bulan Itu juga makin Makin baik Jadi ada proses recovery-nya Oke 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 Aduh tapi degregan banget sih Memang si covid-19 ini Jadi kita tidak bosan-bosannya Mengingatkan bahwa pandemi Belum berakhir Dan satu yang pasti Saya sadari Ketika Wahyu kembali masuk Dia jadi lebih bawel Daripada biasanya Awalnya dulu bawel Sekarang bawel banget gitu kan Kayak eh pakai masker Ketika kita misalnya Masuk studio dan lain sebagainya Memakai remote Pakai sanitizer Satu mungkin Karena udah ngalamin kali ya Dua Tanggapan Anda Terhadap anak-anak Atau orang-orang yang Mungkin mereka belum kena Belum kena sakitnya gitu Belum kena gak enaknya Dan orang yang disayang Sepertinya baik-baik saja Jadi lebih keabai Apa yang ingin disampaikan Wahyu untuk Woy Jangan bercanda nih Nyawa tuh gak isi ulang Kayak pulsa Gimana Ya gak bosen-bosen Yang ngingetin sih ya Tapi kalau gue sih Biasanya kunciannya nih Witt ya Teman-teman Kunciannya adalah Share soal fakta-fakta Terkait covid-19 Kalau fakta kan gak bisa dibantah ya Kalau kita yang ngomong Ya bisa aja gitu Tapi kalau fakta tuh Biasanya orang takut Sama fakta Lagi yang nyeremin ya Share aja Itu udah kuncian gue banget Dan kamu adalah penyintas asli gitu kan Bener-bener penyintas Yang apa yang mau diboongin Apa yang hoax Belah mana hoaxnya Ternyata Sampai sekarang Banyak orang yang juga Cuek aja tuh Walaupun diingetin sama penyintas gitu kan Toh gue juga sebenernya gak merasa Agak berat juga Menyandang status penyintas Karena Who knows Gak tau gitu loh Gue pun masih Apakah aman-aman aja Antibodinya masih aman Atau udah abis Atau tinggal sedikit Gak tau kan Jadi yuk sama-sama Aware gitu loh Sama penyakit ini Yang obatnya belum ada Vaksinnya masih dalam proses Uji coba Jadi Yaudah Jangan abai Waspada Jangan berlebihan juga Parnoknya gitu loh Dengan akal sehat aja tetep Yang jelas Sepatuhin protokol kan Kesehatan yang bener Jangan lebay Tapi juga jangan abai Jangan lebay Sama jangan abai Oke Terus lanjut lagi Oh makanan-makanan tertentu Mas Wahyu Ada tidak Misalnya Makanan supporting Yang selain yang tadi disebutkan Ada vitamin C dosis tinggi Dan vitamin D3 Seribu iu Asupan makanan Ada yang ditantang Atau yang diwajibkan Gak ada Gak ada Buah sayur aja sih Waktu isolasi tuh Agak banyak ya Buah sayur Sama aja Biasa aja makan Gak ada yang beda Gak ada tantangan ya Gak ada tantangan Oke Ya gorengan-gorengan Atau es pasti dikurangin ya Karena ngindarin Gejala-gejala batuk Padahal tiap hari Itu di kantor Ada yang minum boba Setiap hari Jadi akhirnya Dihindari dulu Oke Oke Terus abis gitu Mendapatkan treatment Atau stigma khusus gak sih Sama temen-temen di sekitar Atau lingkungan sekitar Kayaknya lo di kantor gak Ada Ada Stigma Makanya lo mungkin Ingat ya WT Ketika pertama kali gue Negatif Yang Satu Kesatu ya Yang pertama Sempat share soal stigma Stigmatisasi orang terhadap Penderita covid gitu kan Orang yang sedang Positif covid gitu kan Itu gue ngalamin Tapi sebenarnya gak terlalu Gak terlalu Alhamdulillah gak terlalu Tinggi ya intensitasnya Jadi masih wajar Karena Ya gue nganggap ini Namanya juga penyakit yang Belum ada obat Atau vaksinnya Jadi wajar ketika orang Agak khawatir Sama Gue Atau Spesial Kita lagi ngobrol Kita lagi ngobrol bersama Wahyu WIWOHO Ini pengintas dari Covid-19 Anggota keluarga kita juga Di media Group News Dan kita masih akan mencoba Reconnect sama Wahyu Selepas jadah pariwara berikut ini Tetap bersama kami Dunia sedang digemparkan oleh virus corona Berada kabar bahwa merokok dapat menghadang virus corona tipe baru alias Covid-19 Viral di media sosial Postingan yang berisi narasi bahwa aktor laga asal Hong Kong Jackie Chan resmi memeluk agama Islam Tim cek fakta medcom.id menelusuri klaimnya Berdasarkan hasil penelusuran Faktanya Merokok justru dapat membuat seseorang rentan terpapar Covid-19 Yakin? Berita yang kamu baca di sosial media valid? Yuk cek faktanya di Ceki-Ceki Nah ini nih pertanyaan juga yang banyak banget ditanya Seriously? Seriously 100% diaduk Diaduk kayaknya ya Kebur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Jadi lem, jadi water tuh Enggak diaduk Kenapa alasannya? Hah? Kenapa alasannya? Tidak tahu di mana topping yang kurang Enggak diaduk Kalau diaduk nanti rasanya jadi seragam Ah tuh diaduk, masa enggak diaduk? Tuh diaduk Segalanya kalau diaduk tuh segalanya menjadi nikmat Diaduk pelan-pelan Diaduk tuh diaduk, dikucek-kucek sampai jadi satu warna gitu ya? Iya kan bisa ada kacangnya, ada seledrinya, ada ayamnya, ada kecapnya, ada mericanya, ada bawangnya Terus apakah diatasnya aja terus diambil, terus dimakan atau diunyeng-unyeng-unyeng baru dimakan? Aku kayaknya aku enggak diaduk-aduk gitu Jadi jelek bentuknya Cek-cek, kembali lagi di Ngobrol Spesial Sobat Medkom yang baru bergabung di Instagram, Youtube, Facebook, dan juga Twitter Masih ngobrol bersama Wahyu Wiwoho, pencintas dari COVID-19 Wahyu, sinyal udah aman? Aman Dengar ya, oke Momen yang paling berharga saat isolasi mandiri, the lowest point dan juga ketika merasa bangkit The lowest point itu waktu nunggu hasil swap kedua dan ketiga Ya wajar ya, karena aduh nih gue udah negatif belum nih ketika swap kedua negatif keluar Berikutnya nunggu lagi kan gitu, disuruh dua kali Itu sih sebenarnya yang paling, the lowest pointnya disitu Jadi pressurnya adalah Aduh gimana kalau nanti ternyata masih positif gitu, atau positif lagi Padahal kemarin udah negatif Selebihnya Oke sih Aman-aman aja ya Momen kebangkitan, alah momen kebangkitan apa deh Mungkin karena di rumah ada support keluarga masih bisa ngobrol Tetap walaupun jarak jauh Diokol ya, padahal cuma beda lantai doang ya Nggak tongkrong di tangga, jadi di tangga atas dan di tangga bawah gitu kan Dengan memakai masker Di balkon, yes Atau video call kalau udah malam ya Pada penasaran aja gitu ya, kenapa gimana cara ngobrol ya Oke Perasaan ketika harus melewatkan momen berharga bersama keluarga, salah satunya saat ulang tahun dan kelulusan putri pertama Iya itu sih, itu cukup berat ya Gimana namanya ulang tahun anak ya Biasanya juga bisa peluk, cium Makan bareng, tiup lilin bareng Sekarang bareng-bareng sih, cuman kepisah gitu kan Mungkin teman-teman yang udah nonton 50 Minutes ada videonya Dari balkon, dari atas balkon Nah ini nih, dari atas balkon Jadi ya Untungnya mungkin anak-anak sih happy-happy aja Jadi ya gue ikut terhibur juga ngeliatnya Ngasih edukasi ke anak-anak gimana sih? Maksudnya ngasih apa ya Formula nya kan mereka masih anak-anak gitu loh Nggak mungkin dikasih tau teknis yang rumit dan lain sebagainya How do they react? Oh iya, ayahku sakit Terus nggak bisa bertemu fisik dan lain sebagainya Berinteraksi, gimana cara ngasih taunya ke anak-anak gue? Mereka sih kayaknya mas Paham, ngerti Sebatas gue cuman Pokoknya ini penyakit, belum ada obatnya Karena belum ada obatnya Jadi ayah harus isolasi dulu nih Kepisah, karena kalau misalnya kita bareng-bareng Takutnya nanti Ketularan yang lain Udah, sebatas itu aja Dan mereka bisa ngerti Untungnya Ada nangis-nangisan nggak anak-anak? Nggak sih Paling nangis kalau dimarahin sama ibunya Astrid, aku nggak ikutan ya Astrid, ikut live loh ini Ada yang baru bergabung nih, Immanuel Salim Mas, pertimbangan apa? Kenapa tidak karantina di Wisma Atlet? Immanuel Salim tadi udah dijawab sebetulnya Mulai dijawab sekali lagi deh nih baru Ya, jadi memang saran dari teman-teman dokter juga yang Ya, nyaranin untuk stay di rumah aja selama masih bisa isolasi mandiri Lingkungannya mendukung, ya kan Tempatnya mendukung Kenapa enggak? Karena butuh support moral dari keluarga juga Karena kalau di rumah sakit Kalau tanpa gejala atau gejala ringan juga nggak Nggak dikasih obat apa-apa Cuma vitamin, kalau gejala ringan ngeluh pusing atau demam Nggak panas tinggi kan kalau gejala ringan Ya, cuma dikasih paracetamol Nggak diapa-apain juga Jadi buat apa? Oke, jadi Daripada menuh-menuhin tempat, fasilitas buat orang yang lebih membutuhkan Betul, betul, betul Immanuel Salim terjawab ya Karena Wahyu ini OTG tanpa gejala Jadi dia merasa memang Dalam keadaan yang masih bisa dihandle sendiri Akhirnya isolasi mandiri Dan juga ternyata dukungan keluarga mempercepat kesembuhan Dari Wahyu Oke, sekarang kembali lagi PSBB ke PSBB pertama Waktu kemarin ya Pak Anies Goswetan, Gubernur Jakarta Akhirnya memutuskan pertanggal 14 September Kalau lihat reaksi kamu di grup dan juga di social media Wahyu seperti Akhirnya Harusnya seperti ini Emang harus kayak gitu ya? Atau gimana sih? Coba pengen tau deh Karena menurut gue Masyarakat udah terlanjur salah kapra Sama apa yang namanya nih Normal Kenormalan baru Gue sih agak sedikit menyalahkan Ya istilah yang digunakan itu ya Terlalu terburu-buru Terlalu cepat Karena waktu itu kita PSBB awal itu cuma berapa bulan ya Wid? Kalau nggak salah nggak sampai 3 bulan ya? Nggak sampai 3 bulan ya Hampir 3 bulan Hampir 3 bulan dan kasus masih terus nanjak Ya kan? Sementara orang udah diterinformasikan soal yang namanya kenormalan baru atau new normal Artinya Wah udah normal nih Kelasiman baru gitu harusnya Newnya nggak dibaca Yang dibaca, yang ditangkep, yang diserap Itu kan cuma normalnya aja Jadi muncullah klaster-klaster baru Dari tempat nongkrong Dari keluarga Dari perkantoran Macem-macem Karena orang Nganggep semuanya udah normal-normal aja Gue pun ngalamin Ada pertanyaan dari temen-temen Yang Nggak updated sama Kasus Covid Harian Oke Mau di Jakarta atau nasional Gini-gini Oh emang Udah 300 ribu ya? Bukan itu Jadi gini Oh emang kasusnya masih naik ya? Bukannya udah turun Kirain kemarin new normal itu udah turun Hmm Belum Jadi masih banyak yang belum sadar Untuk akses informasi terkini Apa yang terjadi Jadi hanya yang gongnya aja gitu hebohnya Gongnya new normal ya udah oke New normal Oh udah buka Oh ini udah Gue ngalamin beberapa kali terus terang Ngalamin beberapa kali Oke jadi sebetulnya Mungkin untuk evaluasinya Istilah diksi new normal ini Harus diganti kali ya Sebetulnya bukan normal yang Kayak dulu lagi Tapi newnya ini loh Yang harus Kalau menurut gue sih Tetap perlu disosialisasikan Tapi waktunya bukan sekarang Mungkin ketika Sebaiknya Ketika sudah sampai peaknya Dan kasus sudah mulai cenderung menurun Baru deh tuh Dijajelin Ya kan Didokterin masyarakat Sama yang namanya Di normal Bukan sekarang Oke 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 Dan juga gini Kita sebagai Pewarta gitu ya Setiap hari kan selalu memberikan update terkini Soal covid-19 Kamu tuh setuju gak sih Dengan katakanlah Angka-angka yang memang Itu kan fakta ya Angka yang tidak mungkin Di Di apa ya Di otak atik begitu Berdasarkan fakta Tapi di sisi lain Penyampaian itu seperti Membacakan kelas men Yang ini bertengger Di nomor satu Yang ini nomor dua Di sisi lain kita gak pengen Bikin pemirsanya takut Tapi bikin concern Bagaimana Bagaimana Lu reakturannya Gue di awal pandemi itu Termasuk orang yang Agak kurang setuju Sebenernya Dengan Update informasi Kasus harian ya Yang diubungkan sama Satgas covid-19 Di pusat Karena itu Yes, gugus tugas maksud gue, sorry. Gugus tugas. Jadi, kenapa nggak setuju? Karena ya itu tadi, takut orang itu justru jadi paranoid, jadi panik. Perlu update, tapi mungkin bukan harian. Mungkin ada beberapa hari sekali atau weekly report atau apapun. Dan yang akhirnya sekarang diimplementasikan kan sama gugus tugas pusat kan. Nggak disebut lagi kasus hariannya secara spesifik, tetapi hanya report, recap ya, hanya recap. Jadi nggak dimensi spesifik ada jurubicara yang ngomong. Itu sih, walaupun sebenarnya gue nganggap ya perlu juga gitu loh untuk edukasi. Menurut gue ketimbang kasus harian yang dilaporkan, protokol kesehatannya yang harus ditingkatkan dengan sanksi denda yang tegas. Itu jauh lebih penting ketimbang update kasus harian menurut gue, Wid. Selama ini pernah ngeliat kan, kita beberapa kali melihat kayak misalnya ada sanksi sosial disuruh nyapu, disuruh bayar denda sekian ratus ribu. Efektif nggak sih kayak gitu menurut Ohyu? Buktinya nggak efektif, kasusnya masih terus meningkat. Buktinya ada laporan, berita dari teman-teman di lapangan, orang lebih memilih masuk ke peti-mati ketimbang suruh bayar denda atau kerja sosial lainnya. Dari sisi edukasi, apa yang dapet gitu loh? Nggak ada. Bahkan ketika ada punishment soal masuk ke peti-mati, gue langsung mikir, itu kan bisa berpotensi nularin. Itu gimana sih? Itu otoritas loh, pemerintah loh, daerah loh. Di tempat kecamatan dan kelurahan eksekusinya. Kok mereka sampai nggak mikir, nggak ngerti? Dan akhirnya ditanggapi juga sama teman-teman dokter kan, itu berpotensi untuk menularkan gitu. Semoga sekarang sudah tidak diberlakukan kembali ya, bentuk-bentuk hukuman yang sebetulnya malah jadi memperluas penyebaran COVID-19. Dari I Am The Eight, bagaimana Anda pikir kita bisa mengubah kemampuan masyarakat untuk melihat konsekuensi COVID-19? Susah ya, payah banget itu. Jangan deh, kita baru kemarin ngobrol ya kan, katakanlah ke minimarket terdekat gitu. Saya melihat ada orang yang tidak pakai masker. Diingatkan, Pak, Bu, pakai masker. Apa sih? Orang rumah saya deket. Mereka udah ngegas duluan. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, pernah, pernah. Di satu sisi kita ada soal edukasi kita juga masih rendah. Di Indonesia, tingkat literasi kita juga masih rendah. Jadi orang kesadarannya pasti juga masih rendah. Plus, jadi law enforcement-nya juga rendah gitu kan. Law enforcer-nya juga nggak disiplin. Banyak loh gue nemuin teman-teman tugas di lapangan yang ketika melakukan penindakan aja maskernya belepotan tuh, Wid. Maskernya kan ada ya? Hidungnya kelihatan. Atau di sini. Iya kan? Atau ditaruh di dagu. Jadi gimana awareness masyarakat bisa tumbuh kalau law enforcer-nya ada yang jadi di garda terdepan masih minim juga, masih kurang gitu. Jadi komplikasi sih. Kalau menurut gue sih di satu sisi edukasi harus terus digencarkan sama yang namanya law enforcement itu harus kuat, harus tegas. Kita berkaca aja sama negara-negara yang strik sama aturan-aturan protokol kesehatan dan denda sanksinya. Di Vietnam, di Tiongkok sendiri, Wuhan sekarang udah pesa-pesa, wet ya nggak? Disko-disco mereka kan? Dulu di awal tahun kita bully tuh mereka kan? Ya kan? Kita di Metro TV aja suka bercanda kan? Woy, lo besok liputan ke Wuhan ya? Woy, woy, woy. Dibercandain sekarang mungkin mereka yang bercandain kita. Karena kedisiplinan dan reward and punishment mungkin ada di sana, reward-nya juga. Yang jelas punishment-nya tegas. Harus firm. Ya, harus firm. Jadi teredukasi sekaligus juga ada efek jeraknya supaya mereka bisa disiplin. Kepikiran nggak sih kayak Wahyu sebagai penyintas bikin kawas gitu kan? Saya penyintas COVID-19 gitu kan? Terus pakai masker, terus akhirnya edukasi bener-bener live bersama kita. Ngobras dan lain sebagainya untuk, Woy, ini tuh serius, ini pandemi. Pernah kepikiran untuk bikin kayak gitu nggak? Pernah, pernah kepikiran. Tapi kok, kenapa ya? Gue lagi dikepingin jadi mungkin kalau mau ada yang nyuruh gue bawa pentungan atau apa gitu ke jalan untuk menegakkan disiplin masyarakat yang masih nggak disiplin. Pentungan atau apa ya, Wet? Kenapa pentungan yang keluar? Awas gitu ya nih ya, awas jangan sampai. Karena katanya kalau Anda mencintai diri sendiri, mencintai keluarga itu harus pakai masker, itu berlebihan atau bener sih? Bener dong, ya nggak? Jangan egois. Nah, yang dulu sempat gue gaungkan ketika positif dan menjalani isolasi mandiri dan deklar bahwa gue positif COVID adalah, gue bikin hashtag di IG itu hashtag jangan egois. Karena menurut gue ya itu orang-orang yang cuma mikirin diri sendirinya, nggak mikirin orang terdekat lainnya gitu loh. Keluarga di rumah, gue aja sekarang juga kalau pulang dari kerja, masih mikir nih gue bawa virus atau nggak gitu loh. Walaupun gue udah mandi, mandinya pakai air panas, udah bersih-bersih sabun, wah digosok sampe melepuh gitu ya kulitnya. Masih ada virus atau nggak gitu loh. Tapi di sisi lain banyak orang yang nggak peduli, yaudah, yang penting gue nggak sumpah pakai masker, mudo amat gitu. Jadi gue lebih kepengen kempen jangan egois. Please, jangan egois kalau memang cinta sama diri sendiri dan juga keluarga. Keluarga. Eh, balik lagi nih pertanyaan, ini aslinya ubanan atau di color? Uban ya, fix uban atau dalam tanda kurung tua. Dari Kuen Skorsima, Mas Wayu saat karantina mandiri, tes kedua ketiganya dilakukan di rumahkah? Atau tenaga medis datang ke rumah? Ya, datang ke rumah. Dari puskesmas yang datang ke rumah. Oke. Berapa kali lapor ke Dinas Kesehatan? Lapor ketika positif langsung lapor, langsung telpon. Jadi telpon ke puskesmas kelurahan, nggak diangkat, karena waktu itu weekend. Aduh. Telepon ke puskesmas kecamatan, nggak diangkat juga, karena mungkin itu weekend, nggak tahu ya. Akhirnya telpon ke keluarga, saudara, kakak sepupu yang punya akses untuk ke puskesmas. Jadi dibantu sama kakak sepupu untuk lapor. Setelah itu baru... Sebenarnya untuk kapalasi juga ya. Kalau misalnya nggak punya saudara kan, gimana coba ngasih taunya? Itu dia. Jadi masih ada problem di, entah di birokrasi kita, atau koordinasi antar departemen atau instansi ya. Tetapi lapor, langsung lapor. Jadi gue sengaja saat itu ketika positif, langsung ikutin protokol pemerintah, mencoba menjadi warga negara yang baik, lapor ke instansi terkait, untuk dilakukan pemantauan dan tracing. Tracing ke keluarga, siapa dalam waktu 7 sampai 14 terakhir, kontaknya sama siapa, kemudian lapor sama tetangga-tetangga, itu juga dilakukan. Oke, oke. Jadi intinya memang begitu pertama kali, siapkan dulu mental begitu ya, untuk akhirnya bikin sesuatu hal yang memang seharusnya dilakukan, yakni tracing, lapor ke dinas-dinas terkait, untuk akhirnya mengasih tau gitu kan. Ya, jangan sampai diem sendiri aja gitu loh. Oh, gue positif. Yaudah, jangan kasih tau warga. Nanti panik lagi, kasihan kan. Ya, lebih kasihan lagi kalau mereka gak tau kalau kita positif, terus mereka biasa aja. Gak ada proteksi sama sekali gitu loh. Oke, oke, oke. Wah, langsung tagar. Jangan egois banyak nih. Jangan egois, jangan egois. COVID-19 masih sekarang. Masih dicari sekarang. Oh, Mas Wahi paling nunggu-nunggu juga gak sih vaksin COVID-19 ini yang buatan Wuhan atau buatan dalam negeri? Dua-duanya ditunggu. Malah sebenarnya pengen jadi relawan, tapi ternyata kalau yang udah pernah positif gak bisa. Eh, kenapa gak bisa? Karena udah ada antibody, jadi percuma disuntik vaksin. Oh, iya. Vaksin kan untuk memancing, yes, gak laku. Karena kan vaksin itu untuk memicu antibody. Oke, jadi yang bisa Wahi lakukan next step untuk akhirnya berkontribusi mencari penyembuh atau vaksin dari COVID-19, mungkin yang donor plasma tadi ya? Donor plasma, walaupun agak rumit prosesnya, tapi kepengen banget untuk bisa bantu. Teman-teman Iqman mungkin yang sedang menyaksikan, ini sudah ada ya relawan yang mau. Di RSPAD, setahu gue sih baru di RSPAD yang bisa untuk ambil plasma-nya dari mantan COVID. Dari menyintas COVID, oke. Mas Wahyu tetap semangat, dan saya selalu teman-teman sudah mendoakan di sini, Santi, lalu Yasmin Andita pada saat racing, maksud kita baik untuk memperingatkan tetangga dan orang terdekat, tapi yang sering didapat adalah cibiran dari lingkungan dan dikucilkan. Nah, gimana caranya biar nggak dikucilkan? Ya, society beda-beda sih ya, tapi Alhamdulillah di lingkungan gue semua suportif banget, bahkan menawarkan bantuan ini, itu semua segala macem. Dilawan aja terus, kalau ada yang menolak, ya kan masih banyak kan tuh, yang menolak, terus kita dapat perlakuan diskriminatif, stigmatisasi, dilawan aja terus dengan edukasi, nggak ada cara lain untuk menyadarkan orang-orang itu. Dan ini juga atas namanya, sayang ya, kalau misalnya nggak sayang ya, mungkin abay aja, justru karena sayang, kasih tau, dan tidak edukis. Betul, betul. Oke, sukses semuanya, thank you Mas Wahyu, tetap sehat selalu. Mas Wahyu paling bandar di Metro, oh pastinya. Oke, paling, jadi, oh ini lucu banget, satu hari sekarang cuci tangan berapa kali Mas Wahyu? Berapa ya? Aduh, kalau cuci tangan mungkin, 10 sampai 20 kali ya, itu baru cuci tangan loh, belum yang hand sanitizer loh. Hand sanitizer ya, belum habis cuci tangan lagi, apalagi. Lebih protektif, pokoknya kalau di luar rumah terutama, kalau di dalam rumah mungkin, yaudah barang-barangnya kan, udah sehari-hari, ada di lingkungan yang sama gitu kan, kecuali ada barang baru, kiriman dari, kurir apa segala macem, nah itu yang bener-bener, double protection, kalau perlu, masih bisa dicuci, bener-bener dicuci pakai air, pakai sabun, digosok, disikat, disikat ya. Aduh, kita besok belanja apa gitu dari minimarket, terus disikat lagi ya. Oke, oke. Terakhir, Tagar Jangan Egois, Wahyu Woho, sebagai penyintas COVID-19, apa yang ingin disampaikan, dan tidak capek untuk disampaikan, mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir, silahkan. Gak usah banyak-banyak, cuma patuhin protokol kesehatan aja, udah selesai deh. Pakai masker, masker yang bener, kalau mau pakai masker kain, pastikan masker kainnya yang tiga lapis, ya kan, itu tiga lapis bukan, Wit? Tiga lapis dong nih. Tiga lapis ya, dites, ya kan, kalau mau beli dipastikan yang jualnya, itu jujur, terpercaya gitu ya. Terus, jangan pakai masker, gimana Wit? Coba dipraktikin masker yang salah, hidungnya kebuka. Nah, jangan, karena virus itu bisa masuk lewat hidung, mulut, dan mata. Banyak yang belum, ini juga tuh, belum tahu juga, kalau ternyata virus bisa masuk lewat mata. Makanya kita jangan, jangan nyentuh muka, apalagi hidung, mata, sama mulut, kalau belum cuci tangan. Jadi pakai masker yang bener, kalau mau ke tempat keramaian, jangan pernah dilepas maskernya, kalau mau ke tempat makan, sebisa mungkin cari tempat makan yang sirkulasi udaranya bagus, terutama yang ada area outdoor atau semi terbuka, jaga jarak, ya kan, dua meter. Dua meter minimal ya? Minimal. Dua meter bukan berarti boleh lepas masker loh ya. Tuh, dengerin, dua meter belum berarti harus lepas masker. Cuma pokoknya yang jelas, kalau ada di keramaian, kalau ada lebih dari dua orang atau tiga orang, pasti selalu pastikan pakai masker, pastikan pakai masker. ya, sama cuci tangan. Ketika abis megang barang asing, ya cuci tangan. Itu aja. Dan sama jangan ini. Jangan, apa ya, ini yang mungkin susah ya untuk teman-teman, mungkin karena udah kangen sama keluarga, sama orang tua, sama teman, sahabat, terus pergi bareng ketemu, lepas masker, ngobrol. Itu juga berisiko, karena kita gak tahu gak tinggal serumah. Kalau tinggal serumah kan, kita udah tahu aktivitas hariannya, terus kesehatannya bagaimana, nah kalau yang gak tinggal dalam satu rumah, itu yang harus hati-hati. Ketemu boleh, tapi protokol kesehatannya jangan. Protokol kesehatannya di jaga, oke. Thank you sekali lagi, Wahyu Iwoho, sehat selalu. Thank you, Widya Saputra. Mendoakan sehat selalu, sampai jumpa lagi di kantor. Salam untuk keluarga tercinta, jangan capek ya, untuk kasih tahu bahwa pandemi belum berakhir, dan please taatilah protokol kesehatan kalau Anda memang sayang dengan diri Anda sendiri dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Saya Widya Saputra, terima kasih. Sampai jumpa di Ngobrol minggu depan. Dadah. Bye. Thank you, Wid. Terima kasih.